Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di warung kopi kripto tarakan vision fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency teman-teman mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama pnetworknewsglobal dengan 26.600 follower ini beliau berbicara tentang akan adanya ledakan dalam persoalan volume perdagangan picoin teman-teman jadi dengan mendekati peluncuran mynet yang semakin dekat yang diperkirakan akan terjadi di bulan Desember tahun 2024 dimana banyak analis bahkan ada postingan video yang menyatakan bahwa Nikola Skokalis menyatakan kemungkinan besar untuk open mynet akan diselenggarakan pada Desember 2024 teman-teman jadi mendekati peluncuran open mynet ini komunitas cryptocurrency sedang menantikan momen penting dengan penuh antusias kita tahu bahwa pnetwork ini sebuah proyek blockchain yang telah menarik perhatian berkat pendekatannya yang inovatif terhadap penambangan koin teman-teman dan ini akan membuka peluang baru bagi para pengguna dan investor salah satu aspek yang sangat dinantikan ini adalah pada saat open mynet seperti postingan dari pnetworknewsglobal salah satu aspek yang sangat dinantikan adalah dampak open mynet pnetwork terhadap volume perdagangan pcoin di berbagai bursa cryptocurrency teman-teman bahkan kalau kita lihat bahasanya beliau optimis bahwa volume 24 jam dari pcoin pada saat open mynet itu akan break record atau memecahkan rekor sejarah teman-teman sekarang coba kita lihat untuk sekedar perbandingan teman-teman kita melihat pergerakan harga dari pnetwork IOU kalau kita melihat di pnetwork IOU teman-teman kalau kita lihat di coin market cap teman-teman untuk pnetwork IOU ini dalam volume 24 jamnya teman-teman ini transaksinya mungkin teman-teman bisa lihat atau saya kecilkan dulu gambarnya teman-teman supaya jelas oke kita akan lihat di sini jadi untuk pnetwork IOU teman-teman kita bicara volume perdagangan p dalam volume 24 jam terakhir ini volume dari perdagangan pnetwork volume transaksinya pcoin dalam 24 jam terakhir menembus angka 5,8 miliar rupiah teman-teman jadi dalam 24 jam terakhir ini telah terjadi transaksi di dalam pcoin di market-market yang ada di dunia crypto pnetwork IOU ini total volume transaksinya mencapai 5,8 miliar rupiah kemudian market kapitalnya ini menempati ranking 3094 dari ribuan koin yang ada di coin market cap dan kemudian kapitalisasi kapital marketnya ini menembus 48,21 triliun teman-teman jadi kalau kita lihat di sini untuk pnetwork IOU ini untuk market kapitalnya menembus 48,2 triliun rupiah kemudian untuk volume perdagangannya dalam 1 hari dalam 24 jam itu menembus 5,8 miliar rupiah teman-teman jadi ini adalah sebuah angka yang luar biasa teman-teman untuk ukuran pnetwork IOU jadi di sini kalau kita lihat dari tulisan pnetwork news global beliau ini sebagai seorang pionir meyakini bahwa pada saat open my net harganya volume perdagangan akan jauh meledak lebih tinggi daripada itu teman-teman kemudian kalau kita melihat history teman-teman itu pada saat pnetwork IOU ini dilisting itu harga terendahnya itu terjadi kurang lebih 1 tahun lalu pada tanggal 30 Desember 2022 itu di angka 62.458 rupiah teman-teman harga terendahnya kemudian all time hike-nya atau harga tertinggi yang pernah dicapai oleh pnetwork IOU itu ada di angka 5.209.495 rupiah teman-teman sebenarnya ini adalah sebuah angka yang sangat luar biasa dan untuk harga hari ini ini pnetwork IOU diperdagangkan di angka 703.571 rupiah per satu coin P teman-teman jadi diperkirakan bahwa volume perdagangan dalam 24 jam pertama teman-teman setelah open my net ini volume perdagangan P ini akan mengalami lonjakan signifikan berdasarkan pendapat dari pnetwork news global teman-teman di satu sisi pemegang coin atau holder yang kurang percaya diri mungkin akan memilih untuk menjual coin mereka tetapi sebaliknya investor yang percaya pada potensi jangka panjang dari pnetwork ini diperkirakan akan menyerah teman-teman jadi para crypto whale atau para pemodal besar ini dipastikan pada saat pnetwork open my net dengan melihat potensi yang dimiliki oleh P apalagi sekarang kita lihat bahwa sekelas Forbes juga memantau terus perkembangan P teman-teman jadi pada saat open my net diperkirakan yang terjadi adalah orang-orang yang kurang berpikiran panjang atau mungkin memerlukan dana mereka akan menjual abis-abisan tapi di sisi lain para whale orang-orang yang memiliki uang besar tetapi mungkin mereka bisa jadi mereka tidak menambang tetapi mereka memiliki uang besar pada saat para pemain retail ini berame-rame menjual mereka akan dengan sekuat tenaga menyerah teman-teman karena mereka meyakini mereka akan membeli P coin dengan intensitas yang tinggi untuk mengamankan posisi mereka di market di market yang menjual P teman-teman jadi kalau kita akan melihat nanti fenomenanya jadi pada saat orang banyak menjual kemudian para whale, para paus menyerah jadi kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman bagi teman-teman yang ingin menjual jangan jual semua teman-teman pada saat penmain jadi juallah sebagian kemudian yang sebagian disimpan jangan sampai kita sudah menambang bertahun-tahun kemudian kita jual dan langsung coin kita diambil oleh para whale atau para pemodal besar yang notabenenya kemungkinan besar mereka tidak menambang tetapi mereka memiliki dana besar teman-teman jadi mereka tidak mau repot tinggal serok di market kemudian di hold, ditahan selama beberapa tahun kemudian akan terjadi ledakan nah pada saat harga meledak itulah mereka akan menjual ke market teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua tetap semangat klik petir abaikan para hater sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb